Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum guys Kembali lagi dengan saya Martin Tetap semangat untuk teman-teman semua Meskipun kita masih dalam periode pandemi ya Dan jangan lupa Kalau keluar rumah Protokol kesehatan 3M Diterapkan teman-teman Menggunakan masker Mencuci dengan-dengan sabun Dan menjaga jarak Duel Sultan vs Lord Kita akan mainkan kembali Di tim subscriber kita Pemain 12 Kali ini Al-Hilal vs tim subscriber Tim Sultan kembali bermain Menghadapi tim Lord Setelah sebelumnya teman-teman Di pertandingan pertama Pas grup IFC Kita kalah tipis 0-1 Kehilangan poin Semoga saja kita bisa mendapatkan poin disini Di pertandingan kedua Menghadapi Al-Hilal di markas Al-Hilal Bukan perkara mudah Karena tim Sultan Al-Hilal ini Tim yang cukup berkelas di Asia teman-teman Dan setelah itu Kita akan menghadapi Persija Jakarta Dua pertandingan merat Kita akan mainkan di pertandingan kali ini Kita fokus dulu Di pertandingan pertama Menghadapi Al-Hilal Nampak sang kapten kita Udin Sudah bersiap disini Menatap lawannya Al-Hilal Tapi kita masuk dulu ke bagian game plan Untuk melihat siapa saja yang bisa bermain Sayang sekali Mamat harus turun Mamat turun mat Tidak ada yang permanen disini Turun Mamat Meskipun pemain bergaji Paling mahal kita Tapi kalau sedang turun Pertandingan turun Kayaknya sih kita coba Gunakan Tiga striker kali ya Mungkin saya harus Turunkan dulu Apip Sebagai pemain cadangan Karena kita akan menggunakan Tiga striker Dua striker sayap Dan satu pemain tengah Formasi ya Akan kita gunakan Mungkin kita akan gunakan Formasi Empat Dua Satu Tiga Agak bahaya sih Kalau dua belandang serang Oke Formasi ini saya akan coba gunakan Teman-teman Tapi Beberapa pemain Harus kita sesuaikan dulu Pastinya Udin ngapain Disini Dan ini tim yang saya bawa Teman-teman menghadapi Al-Hilal FC Champion League 2020 Meskipun kita sedang 2021 sekarang ya Al-Hilal Persis pemain 12 Dan karena IFC ini merupakan Salah satu kompetisi Yang juga Dimiliki lisensinya Oleh Konami Makanya Kalau teman-teman Dengarkan nanti Mulai muncul Tempsongnya Kita dengar dulu Opening Dari IFC Reviews Pulus Menolak kalah Bagaimana tadi Pendukung Tim Subscriber Teman-teman Menuliskan tulisan Di pinggir stadion Reviews Pulus Menolak kalah Semoga Poin kita bisa dapatkan Di kanan Al-Hilal Ya paling apes Satu poin lah Hasil imbang Itu paling apes Teman-teman Karena kalau kita Kembali kalah Di pertandingan ini Semakin berat Posisinya Karena di pertandingan pertama Kita sudah Kehilangan poin Giovinco Wah perlu hati-hati Kita nih Dengan Al-Hilal Dan ini dia Manager kita Sir Alex Ferguson Junior Formasi Menyerang Mada Weda Bintang Adi Adrian Dwi Al-Hafid Haji Semoga gak kebobolan Kali ini Bismillahirrahmanirrahim Let's go To the game Muhammad Al-Jahvali Al-Hafid Nah kita menyerang Gak tanggung-tanggung Saya naikin dari bar merah Muhammad Al-Jahvali Hati-hati Cukup hati-hati Alliance Dan Meskipun kita Tim Indonesia ya teman-teman Tapi kalau teman-teman Perhatikan Tim ini juga Punya Apa namanya Punya pendukung Finansial Untuk Perusahaan-perusahaan Kuat juga Dari Perusahaan Sultan Seperti Emirates Lot Adi Bintang Adi Salah umpan Kemadeh Carillo Carlos Eduardo Kio Vinko Block Tunggu bagus Haji Adrian Iya Menipu dikit Alimudin Come on team Come on Masih Udin Berikan ke sayap Adrian Dwi Adrian Dwi Masih sprint Sprinter Adrian Dwi Crossing Keepernya Tepat sekali Kepangkuan Al-Wakit Salam Aldaw Sari Carlos Eduardo Muhammad Javi Lord Kelvin Bintang Adi Backpass Adi Nugraha Maksudnya Tadi ke Made Weda Tapi ke bola Kemana Made Tidak bergerak Tadi Carillo Gio Vinko Potong Risky Alimudin Kembali Kelvin Edo Kembali kita Yang menekan Kali ini Kelvin Edo Ketat sekali Penjagaannya Raji Adrian Kelvin Edo Kelvin Edo Kelvin Edo Kelvin Edo Sayang sekali Finisi Tadi sudah Tidak bagus Kelvin Kita lihat Bagaimana Pergerakan Seorang Kelvin Dengan Aksi dribblingnya Tapi Finisinya Agak kurang Disini Cukup Impresif Penampilan Lee Di tengah kita Sayang Masih Belum Menjebol Gawang Bintang Bintang Adi Masukkan ke Mada Weda Salman Faraj Lalu Waket Kelvin Edo Terlalu jauh Pak Umpanku Dit D43 Kita akan bermain Imbang Sepertinya Di babak pertama Ini Karena waktu Sudah hampir habis Di babak pertama Yusuf Gabriel Hanya 0 menit Bismillah Raman Rahim Babak kedua Kita masukkan Bambang Budi Aji Tidak hanya Bambang MK Usar Masuk Lalu ada Hans Pangimanan Juga masuk Tiga pemain Langsung masuk Disini Semoga Gak ada yang cedera ya Karena Tiga pergantian Langsung saya lakukan Teman-teman Bambang Budi Aji Alimudin Kembali Ke Bambang Kita perlu Gol Disini Budin Bintang Aji Bintang Aji Berhasil Strategi Masukkan Tiga pemain Pertama dengan Masuknya Bambang Di lini tengah ya Kita bermain Lebih menyerang Come on Come on Kita taklukkan Tim Sultan ini Gol Di awal Babak kedua Kita lihat Berawal dari Bambang Berikan ke Udin Dan Bintang Aji Sud Kita lihat Kita lihat Go Striker kita Bintang Aji Good job Sebagai finisher Kita di depan Abdullah Al-Hafid Nombard Jalen Abdullah Ceolar Kesel Salaman Dawsari Potong oleh Panji Adrian Kelvin Edo Hans Pangemanan Bintang Aji Kembali Kudin Hans Tidak Tidak berhasil Backpass dulu Aji Come on Aji Iya Aji Main-main bola Aji Aji Hati-hati J Nanti kebobolan Kelvin Edo Bambang Budi Aji Kausa Bintang Adi Kali ini Tidak dibiarkan Bintang Adi Sendirian Di depan Carlos Eduardo Panji Salam Hampir Kita perlu Tiga poin Pergantian Kali ini Team lawan Team Sultan Mohamed Al-Javri Al-Wakad Yusuf Gabriel Bintang Adi Oke Oh Pelanggaran Kartu kuning Diangkat oleh Wasid Jav Jah Kali Pelanggaran Apakah Akan jadi Keuntungan Bagi kita Siapa lagi Kalau bukan Udin Tapi jaraknya Begini banget Posisinya Gak apa-apa Kita akan coba Ya Din Bismillahirrahmanirrahim Udin Udin Oh tu tiang pak Alhamdulillah Bambang Super Sob Sir Alex Fergie Ferguson Hmm Hahaha Bambang Udih aja Yang baru masuk Di babak kedua Pendangan tadi dari Udin Membentur tiang Dan Ke Bambang Luar biasa Memang permainan Tim kita Di babak kedua ini Kita lihat Bagaimana Udin Iya Tipis Tapi memang Jatahnya Bambang Mungkin kali Yang menciptakan Goal ya Teman-teman Jarang bermain Super Sub Bambang Tapi langsung Cetak Goal Ini mah mudah Bola ya 0-2 Ini 78 Pembalasan Mengalahkan tim Sultan Di kandang tim Sultan Kita kalahkan Si Nanduo Nantigo Gak ada Itu Nanduo Nantigo Tanya aja Adrian Hati-hati Adil Geraha Bambang Budi Aji Menyerang lagi kita M Kautsar Adih Berikan Kudin Hans masih ada Di sayap Kita Hans Pengemanan Yasir Wow Tekal Keputusan Dari Yasir Wah sit Galeng-galeng Sit Kartu kuning lagi Sit Semakin emosi Tim lawan Elhilo Emosi Dua kartu kuning Sudah Dan Lagi-lagi Hans Hans Semoga tidak Dua kali Tackle Keras Bismillahirrahmanirrahim Udin Udin Oke Eh Penanduo Alim Udin Lima menit Tambahan waktu Gabriel Turun Gabriel Jangan kaya Bintang Adi Bintang Adi Sayang sekali Itu sudah Umpan Sangat bagus Tapi finishing ya Kali ini Dan lagi-lagi Bambang Bambang Lagi-lagi Kesempatan untuk menambah goal Tapi tidak apa-apa Duel kosong Cukup Eh Kaso Kausar 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 1-2 Langsung diapit Kosong 2 Cukup happy Sebagai coach Saya cukup happy Dengan penampilan Anak-anak kasuh Tim subscriber Pemain 12 0-2 52% Lima suit Kita berhasil Melakukan suit Kegawang Dari Al-Hilal Bambang Budi Aji Sebagai man of the match Di pertandingan kali ini Dan ini adalah Pertandingan lainnya Kita lihat Wakil Indonesia lainnya Persi Kediri Kembali menang Lalu ada Persebaya Yang bermain imbang Persi datang gerang Takluk Menghadapi Al-Nasser Kita lihat posisi Sementara Dia sudah suruh Bernaik Dengan poin 3 Dan ini menarik Teman-teman 3 tim Semuanya Ini 4 tim ya Sorry 4 tim semuanya Poinnya sama 3 Pertandingan cukup menarik Pemain 12 Al-Hilal Al-Duhail Dan Shabab Al-Ali Dubai Tim yang akan Kita hadapi Di pertandingan Ketiga di next episode Sabab Al-Ahli Dubai Persija Jakarta Kita lihat tim kita dulu Kondisinya Udin Kita tarik Udin Mamat Harus Terpandung Mamat Mamat kali ini Akan bermain Bersama Afif Setelah tadi Bintang Adi Menjadi bintang Tops Di pertandingan Menjepul gawang Lawan kali ini Kita ganti dulu Bambang Dengan siapa disini Dengan Farhan Rizky Yang masuk Menggantikan Udin Sayang sekali Beberapa main Sedang turun Performanya Oh Hans Dua kali tackle Sayang sekali Hans Harus cedera disini Hans Pengemanan Karena emang tadi Mendapatkan dua tackle Keras ya Let's go to the game Persija Jakarta Versus Tim subscriber Pelerord Pemain 12 Kita bermain Harusnya di Glorabung Karno ya SUGBK Glorabung Karno Ini stadion Nasional Indonesia Saya lupa Dan seragam ya Seragam kedua Kita ganti tadi Saya lupa Ganti seragam Teman-teman disini It's okay Kita mainkan aja Seragam hitam Semoga Dengan seragam utama Hitam ini Basarnya Ini menjadi tim Yang menakutkan Teman-teman Tim subscriber kita Kita coba Taklukkan IFC Kita bermain Di IFC Dan Liga Indonesia Kita taklukkan juga Ini tim dari negeri Entah Berantah Dan disini ada Buat sponsor Teman-teman Ya mungkin Kalau ada brand Yang mau Jadi sponsor Tim ini Silahkan Masukkan saja brand Nanti Tinggal kita ganti Yang buat sponsor Jadi brand Semoga ada Yang jadi brand Disini Akan semakin Bisa belanja Lagi kita Kalau ada brand Pernama yang bisa masuk Men-support Persija Jakarta Ada Mirk Marco Simic Dan Osvaldo Hai Kita harus hati-hati disini Ada Evan Dimas juga Sebagai gelandang Dari Persija Jakarta Dan kali ini Apip Dan Mamat Ada Farhan Rizky Riba Jatinova Khairan Dali Ramdians Di belakang Dibi Lord Bagas Dan Raya Kali ini yang bermain Sebagai Keeper kita Aji Tadi Awan Karena kalau kebobolan Nanti hashtag Muncul lagi hashtagnya Turunkan Keeper Sebenarnya Maman Rahim Maman Abdurrahman Otavio Dutra Esvaldo Hai Otavio Dutra Rezaldi Itu kenapa ada tulisan Arab Disitu Adalah kita bermain di Indonesia Kalau tadi Mungkin ada Arab Para kita bermain di Al-Hila Di tim Sultan Ya teman-teman Rido Jatinova Focus to the game Rido Dani Ramdians Kembali ke Rido Dava Razan Dava Crossing Lord Apip Apip Tidak berhasil Menemui bola No free setiawan Saya coba Semaksim mungkin Untuk melakukan Rotasi ya Agar semuanya Kebagian bermain Tapi lagi-lagi Tergantung dari Apakah Pemainnya sedang fit Untuk bermain atau tidak Ari Krabani Paran Rizky Hack pass dulu Ke Kairan Maksudnya kemamat Rido lagi Dava Razan Dan dua pertandingan ini Kita bermain di tim Lawan semua Farhan Riko Simanjuntak Riko Simanjuntak Tidak berhasil Direbut oleh Rido Masih Rido Riko Simanjuntak Riko Potong lagi Oleh Dava Razan Pelan-pelan saja Terlalu jauh Pak Umpan ya Bagas Bagus Masih bagus kita Di belakang M. Khoiron Danira Marians Apip Back pass dulu Ke Rido Dani Masih coba Melakukan serangan kita Mamat Mamat Gol Amat Ayo lah Mat Ciptakan gol lagi Mat Tenangan dari Mamat Pemain termahal Kita ini Apakah perlu Kita turunkan gajinya Kalau tidak menciptakan Gol Mamat Hadritani Masih aman Gawangnya Dari gempuran Pemain kita Maman Abdurrahman Marko Mota Riko Agak lambat Kita bermain Di babak pertama ini Marko Mota Persija juga Hati-hati juga Bermain Riko Simanjuntak Mengandalkan Riko Simanjuntak Beberapa kali serangan-serangan Dari Persija Jakarta Dan Saya masukin Bambang lagi Teman-teman Semoga dengan masuknya Bambang ini Kita bisa Lebih menyerang Apip Rezaldi Evan Dimas Darmono Novistriawan Marco Simik Marco Mota Teman-teman Teman ke Roy Chan Rezaldi Evan Dimas Emkhairan Riko Simanjuntak Persija Menekan Evan Dimas Roy Chan Potong Parhan Rizki Mamat Come on Mamat Lari Mamat Mamat Parhan Rizki Mamat lagi Mamat Pementur pemain Tadi harusnya bisa saya berikan kepada Lord Apip ya Oke Kita fokus lagi Fokus Riko Simanjuntak Osvaldo Hai Riko Simanjuntak Otavio Dutra Bambang Budi Haji Come on Apip Berikan ke Mamat Mamat kali ini Goal Gak percuma Bergaji paling mahal Di tim kita 15 juta gajinya Mamat Suju syukur teman-teman Penting sekali Suju syukur Tidak lupa Mamat Pemain dengan gaji termahal Mamat 15 juta Yang membuat iri Para pemain lainnya Gajinya rata-rata 2-3 juta Mamat 15 juta Udin 9 juta Dan layak Mamat Karena memberikan Goal ini Akhirnya Pemain bergaji termahal Kita Tidak Tidak Sia-sia Cuma ngopi doang Berikan goal 0-1 3 poin Otavio Maman Abdul Rahman Otavio Dutra Ini 3 striker Yang saya masukkan Disini teman-teman Gelandang serangnya Gak ada 3 striker semua Marco Simic Dikawal oleh Didik Lewat Marco Simic masih Oh Berah Hampir Gawang kita kebobolan Jangan sampai kebobolan Marco Simic Memberikan Perlawan luar biasa Ih untungnya Masih kena body Masih selamat Keeper kita dari bullion Ewan Dimas Nih 4 menit lagi pak Tahan 4 menit lagi Mamat C'mon mamat Rotapip Siap-siap Rotapip Berikan umpan Rotapip Ayo maju Apip Ah sayang mat Umpannya kemana mat Ah mamat ini Gara ya lah Kayaknya Apip kerja Bikin goal mamat Osvaldo high Taufik Hidayat Potong Bagas Come on Mamat lagi Adritani Alhamdulillah Cukup 0-1 Gak apa-apa 3 poin yang penting Happy sekali pemain kita Cukup 1-0 Yang penting 3 poin Kita lihat Klasmen ya Bagaimana Papan klasmen Apakah kita Naik teman-teman Pertandingan lainnya Borneo Imbang PSMS Kasar Juga Imbang Bali United Menghajar Pesik Kediri 2-4 Alhamdulillah Papan klasmen Papan Sementara kita Naik sekarang Ke peringkat 2 Setelah di awal-awal Kita bermain dari tengah Naik ke atas Semakin naik Dan sekarang Selisi 1 poin saja Menghadapi Persib Bandung Dan di bawahnya ada Persebaya Surabaya Persija Jakarta Karena kalah Harus turun Ke peringkat 9 Dengan poin 8 Terima kasih Sudah menyaksikan Video kali ini Dari awal Linggah akhir Dan juga sudah Terus dukung Channel Kemenoblast Insya Allah kita ketemu lagi Dengan video-video lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax